Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lanjut dari part kedua kemarin ya yang mana saya mendapatkan zakat 500 ribu yang saya gunakan untuk mengganti shockbacker motor pada bagian belakang nah disini saya sudah berada di bengkel resminya ya nah ini motor lagi diganti shockbacker belakangnya disini juga disuguhi minuman dingin dan juga panas ya secara gratis sambil kita menunggu motor kita selesai di benarin ataupun direparasi ataupun di bengkel disini nah ini minuman dinginnya dan minuman panasnya berada di ruangan tunggu bagian dalam jadi servis disini kita juga disuguhi minuman gratis ya mendingin ke minuman panas sembari motor di servis disini jadi lokasinya sekitar Palmerah, bertigaan Problom ya, bertigaan Problom itu kalau dari arah Palmerah itu sebelah kanan sebelah kanan sebelah merah ke kanan kita ke arah Binus dan ke akhirnya ke Bajar Mama atau ke Jawapun sembari menunggu di ruang tunggu saya melihat motor dari jauh yang shockbacker diganti oleh teknisi ya nah itu dia dari jauh saya perhatikan dan diganti dan dipasang ulang yang lama dibongkar dan yang baru dipasang nah ini yang lama nih dan tuh di bawah sedangkan di atas yang bawahnya udah terpasang nah ini yang lama nih ini yang sebelah kanan yang tidak hancur yang hancur hanya sebelah kiri nah itu sebelah kiri nah lihat penutupnya tidak ada nah itu yang bikin goyang yang juga bikin kesimbangan berkurang atau oleng kalau kita berkendaraan nah ini sepasang yang lama ya ya karena mungkin tidak terpakai ya saya tinggalkan saja di bengkel ini nanti yang baru udah terpasang dan siap untuk melaju kembali nah ini yang lama nah ini yang lamanya nih saya tinggal aja karena tidak juga berfungsi ya kalau kita bawa pulang buat apa gitu udahlah biarin tinggalkan di bengkel ini dan ini stroke dan krittansinya terima kasih Jumat 19 Februari 2021 jam 11 siang ketika saya mengantri di stasiun Tanah Abang dalam paket Go Instan tiba-tiba ada wartawan Metro TV mengampiri para ojol untuk diwancarai mengenai apakah kita-kita tahu bahwa ojol akan segera dipaksin nah disitu saya memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari para wartawan tersebut tetapi sayang tidak saya rekam dan mudah-mudahan yang ada di rekaman tersebut bisa kita saksikan di channel youtube nya Metro TV dan disitu saya jawab bahwa kita segera dipaksin iya dikarenakan waktu kemarin kita menerima yang namanya paket bantuan sembako dari pihak Gojek di Pulau Gadung kita diwajibkan membawa namanya kartu keluarga dan fotokopi KTP dan di kartu keluarga tersebut nama kita dilingkari oleh panitia disana dan disitu saya berasumsi beranggapan bahwa nama tersebut mungkin kita siap-siap untuk menerima panggilan bakal segera melakukan vaksinasi dan apabila itu benar terjadi saya sangat bersedia dan sangat senang sekali dikarenakan mungkin dengan adanya vaksinasi tersebut kita akan kebal dan kita mungkin akan sedikit bebas saya leluasa untuk kemana saja dan ini juga dapat saya lakukan karena mungkin kemungkinan saya bisa pulang karena tahun lalu lebaran haji saya sempat pulang orang tua saya menitipkan obat dari Jakarta untuk dibawa ke Padang tapi sayang sekali saya tidak bisa ketemu dengan orang tua saya dikarenakan karena saudara-saudara sangat takut saya dan teman-teman mungkin membawa virus ataupun saya OTG ataupun mungkin kena nah disitu tetap saya pulang dan saya pun titipkan obat itu ke tetangga mungkin waktu itu saya merasa sedih tidak bertemu dengan orang tua dan kebetulan pas saya sampai di depan rumah waktu itu rumah dalam keadaan terkunci saya titip saja ke tetangga bahwa ini obat untuk orang tua saya dan setelah mobil saya dan teman-teman keluar dari kompet rumah saya di Padang maman saya melihat mobil plat B dan ada tulisan Muliva Channel itu lagi jalan ke jalan raya disitu maman saya itu langsung mengejar dengan teman motor tapi tidak terkejar karena kita melanjutkan perjalanan ke arah bukit tinggi nah disitu mungkin saya sangat berbesar hati lah karena tidak bertemu dengan orang tua gara-gara takut dengan virus ini di keluarga ya mungkin karena untuk jaga-jaga juga yaudahlah gak apa-apa yang penting kita masih bisa berkomunikasi melalui video call dan berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan juga zoom terima kasih bagi yang nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih